Halo semuanya hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan kodular nah seperti biasa, pertama-tama kita buka kodular.io kemudian kita klik create apps setelah muncul halaman creator kodular.io seperti ini kita bisa langsung create project kita klik create project project yang di sebelah sini nah kita beri nama project sesuai dengan aplikasi sederhana kita hari ini yaitu kenali underscore suara hewan suara hewan ya, nah kemudian kita bisa klik next aja tapi karena sebelumnya saya sudah buat terlebih dahulu jadi tinggal klik aja di sebelah sini kenali suara hewan nah sebelum itu saya mau jelasin apa sih aplikasi ini jadi aplikasi ini itu akan menampilkan beberapa gambar hewan kemudian ketika gambar hewan itu di klik maka akan muncul suara sesuai dengan hewan yang di klik itu nah sebelum memulainya saya juga sudah menyiapkan beberapa gambar yang sekiranya nanti akan dibutuhkan ini saya sudah kumpulkan beberapa gambar hewan juga suara-suara dari masing-masing hewan kemudian saya juga sudah membuat catatan tentang hewan-hewan tersebut seperti namanya nama latinnya dan deskripsi singkatnya itu juga nanti akan kita gunakan di dalam aplikasinya jadi untuk teman-teman semua bisa mempersiapkan gambar dan suaranya terlebih dahulu setelah tadi kita persiapkan gambar suara dan beberapa catatan yang kita akan masukkan ke dalam aplikasinya sekarang kita bisa masukkan seluruh gambar dan suaranya di aset jadi kita tinggal bisa kita bisa langsung masukkan semuanya selamat kita nanti jadi ada 6 gambar dan 6 suara kita bisa exit aja kemudian kembali lagi ke halaman yang ini kita akan ganti nama screen 1 ini teman-teman kita ganti namanya jadi kenali suara hewan nah ini di titlenya screen 1 nya kita ganti jadi nama kenali suara hewan kemudian kita klik enter akan berubah kemudian untuk menu optionnya ini juga saya uncheck selanjutnya kita akan menambahkan layout nah karena nantinya aplikasi kita ini akan dibuat menyusun ke bawah jadi kita akan menggunakan vertical scroll arrangement ini nah kita drop disini kemudian untuk weight dan height nya kita buat fill parent kemudian kemudian setelah itu nah kemudian untuk mempercantik tampilannya saya akan menggunakan card view terlebih dahulu jadi saya drop disini card view nya nah untuk card view nya ini kita ke properties lagi kita buat ukurannya height nya otomatis kemudian weight nya ini kita ganti menjadi fill parent kemudian setelah itu saya akan menambahkan list nah ini kita menggunakan list view image and text nah disini kita masukkan ke dalam card view nya ya seperti ini nah jadi gunanya ini kita nanti akan menambahkan gambarnya di sebelah sini kemudian title nya akan kita ganti dengan nama-nama hewan nya kemudian subtitle nya ini akan kita berikan sedikit deskripsi tentang hewan tersebut nah kemudian kita akan menambahkan lagi dua button di bawah list view ini nah karena dari itu kita harus menggunakan horizontal arrangement terlebih dahulu nah kita inputkan di dalam card view nya seperti ini nah kemudian baru kita tambahkan di user interface ini kita tambahkan dua buah button button yang pertama dan button yang kedua jadi apa sih fungsinya kita menambahkan dua button ini jadi nantinya di aplikasi kita button yang pertama ini digunakan untuk play suara hewan tersebut dan yang kedua ini button nya akan digunakan untuk tampil ke halaman baru itu akan muncul web view penjelasan tentang hewan tersebut seperti itu nah oh iya untuk button nya ini agar lebih bagus tampilannya kita pindahkan ke bagian tengah caranya kita klik di card view nya ini nah kemudian untuk elegen nya kita pindahkan jadi center yang elegen horizontal nya kita pindahkan jadi center seperti itu ya teman teman nah kemudian untuk ini kan kita baru satu card view ya nah karena kita akan menggunakan enam gambar hewan jadi kita akan membutuhkan enam card view untuk cara mudahnya membuat hingga enam card view ini bisa dengan menduplikasi ya teman teman jadi kita tinggal di card view nya ini di bagian card view nya kita klik kanan kemudian kita duplicate seperti ini nah ini bisa diulangi hingga mencapai enam card view kemudian setelah kita memiliki enam buah card view seperti ini kita bisa rename terlebih dahulu nama card view nya untuk memudahkan kita ya untuk rename nya bisa di klik komponen card view nya kemudian kita klik yang ini kita rename dari card view satu misalnya kita mau mengganti menjadi card view satu underscore ayam misalnya kita rename kemudian klik lagi kita ganti lagi namanya card view dua untuk burung merap kemudian yang ketiga ini kita rename lagi kita kita ganti card view tiga dengan nama singa kemudian yang keempat card view empat kemudian kuda kemudian yang kelima ini kita rename lagi card view lima gajah dan yang terakhir ini card view enam anjing nah ini kita rename nah setelah kita rename semuanya ini kita bisa masing-masing ganti button nya untuk button satu ini kita ganti namanya menjadi btn play ayam nah ini fungsinya nanti untuk ketika kita klik dia akan mengeluarkan suara ayam kemudian dari button play ayam ini di properties nya title nya kita ganti juga dari yang sebelumnya itu text for button satu kita ganti jadi play suara ayam seperti itu kemudian untuk yang button 2 nya ini kita rename lagi button 2 ini jadi btn explore underscore ayam kita rename nah untuk di button 2 ini di bagian properties nya juga kita ganti text nya dari text for button itu kita ganti menjadi explore ayam seperti itu ya teman teman nah untuk kedua button ini bisa teman teman ganti ke seluruh button yang ada setelah teman teman mengubah seluruh button nya ini seluruh button nya jangan jangan lupa untuk rename list view nya seperti ini kan disini namanya list view image and text 1 nah untuk mempermudah nantinya ini bisa kita ganti dulu jadi list view underscore sesuai nama hewan nya ini diganti semua ya teman teman untuk seluruh list view nya untuk mempermudah kita setelah kita tambahkan button sekarang kita tambahkan web view nya web view itu dia di layout kemudian di views nah disini ada web viewer kita langsung drag seperti ini sudah seperti ini kita kan butuh 6 halaman screen untuk web viewer untuk masing gambar hewan jadi untuk lebih mudahnya kita bisa langsung copy screen copy screen nya ini dengan nama screen yang baru misalnya hewan selanjutnya itu apa kalau saya hewan selanjutnya setelah ayam itu merakan burung merak kita bisa langsung tulisin aja screen underscore nama hewannya apa kemudian ini kita copy nah ini sudah masuk ke halaman yang tadi kita copy karena namanya screen underscore merak nah untuk halaman copy ini kita tinggal ganti untuk halaman si tulisan ensiklopedia ayam di bagian properties kita ganti namanya jadi ensiklopedia burung merak seperti ini cukup seperti itu kemudian tenter nah ini teman-teman bisa copy screen hingga semua hewan memiliki masing-masing screen setelah kita menambahkan masing-masing screen untuk masing-masing penjelasan hewan-hewannya ini nah kita kembali ke screen satu nah di screen satu ini kita akan menambahkan gambar judul dan penjelasannya nah di part kali ini akan sedikit berbeda cara input gambarnya jadi kali ini kita input dengan klik di bagian block sini nah kita akan menggunakan inisialisasi untuk men-trigger list view jadi fungsinya adalah ini ketika nih yang ini when screen satu initialize do jadi ini maksudnya adalah ketika nanti screen satu ini loading maka list view ini kita akan memanggil list view at item nah nanti dari sini kita akan menambahkan gambar judul dan subtitle jadi saya ulangi ya jadi ketika nanti kita loading si screen satu maka screen satu akan memanggil item dari list view nah sekarang kita akan menambahkan gambarnya untuk gambarnya itu menggunakan ini text di bagian text terus kita pilih yang kosong ini nah kita bisa duplicate dulu untuk mengisi ketiganya oke seperti ini nah kemudian untuk image kita bisa lihat di aset yang sebelumnya kita tambahkan nah yang pertama itu saya list view ayam jadi untuk gambar ayam namanya ini ayamjago titik jpg nah namanya itu harus sesuai besar kecilnya juga harus sesuai ayamjago dot jpg harus sesuai hingga ke akhirnya itu ya yang dot jpg atau jpeg atau png nah itu juga harus sesuai nah untuk title nya ini saya akan untuk title dan subtitle saya akan copy paste dari note yang sebelumnya sudah saya buat nah ini untuk ayamnya copy kita paste disini untuk subtitle nya juga yaitu penjelasan tentang ayam nah ini kita copy lagi terus kita paste nah gitu nah untuk selanjutnya kita lakukan lagi hal yang sama untuk seluruh list view nya hingga selesai setelah teman-teman melengkapi seluruh list view nya seperti ini kita bisa coba mulai langsung untuk tes aplikasinya ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum nah caranya itu kita bisa klik tes terus klik connect to company nah teman-teman juga harus download kodular company di android handphone masing-masing ya jadi ketika kita klik ini akan muncul QR code nah nanti di dalam aplikasi kodular companion nya ini bisa teman-teman scan untuk masuk ke aplikasinya oke kita cukup tunggu hingga aplikasinya berjalan oke aplikasinya sudah muncul seperti ini sudah kita lihat hasil dari tampilan screen satu ini di kodular companion nah sebelumnya itu kan bisa kita lihat kalau gambarnya itu terlihat sangat kecil nah untuk itu saya akan coba ubah ini list view untuk menjadi lebih besar jadi kita klik di list view ini list view di komponen kita klik list view kemudian di bagian properties ada item size ini tadinya itu normal nah ini kita ganti jadi big seperti itu ya ini diaplikasikan ke seluruh card view nya ya setelah seluruh list view nya itu diatur menjadi big seperti ini kita bisa coba untuk ke screen ayam nah sebelumnya itu kan di home url teman-teman bisa lihat di web viewer satu properties nya ini di sebelah kanan home url ini kan masih kosong nah ini harus diisi halaman web yang memuat tentang hewan yang akan dijelaskan nah untuk contoh ini kan screen ayam nah jadi saya akan coba menambahkan url yang berisikan tentang ayam nah ini contohnya saya buka dari wikipedia nah ini url nya tinggal kita klik copy aja kemudian di sini di home url nya kita paste atau ctrl c seperti ini ya nah ini sudah akan otomatis ada nanti ketika kita jalankan aplikasinya kemudian kita bisa lanjutkan mengisikan home url untuk seluruh screen masing-masing nya dari screen ayam hingga screen terakhir seperti itu lanjut lagi kemudian kita akan menambahkan media player ke dalam aplikasi kita untuk dipanggil nanti ketika kita tekan button play suara nah jadi caranya kita ke bagian palet media ini kemudian kita cari player nah ini langsung kita drag aja ke dalam sini kita langsung drop aja nah nanti akan masuk di bagian bawah nah ini kita masukkan sebanyak jumlah hewan yang ada kan kalau teman-teman menggunakan 8 hewan berarti teman-teman bisa input 8 player ini karena saya pakai 6 gambar hewan jadi saya menggunakan 6 player sudah 6 player kemudian kita klik contoh ya di player 1 ini oke kita rename namanya sesuai nama hewannya berarti player underscore nama hewannya apa contohnya kita disini pakai burung merak atau merak aja player underscore merak ini kita enter nah kemudian di bagian properti sebelah kanannya ini ada search nah search ini kan masih non kita bisa langsung klik aja terus kita cari suara underscore seburung merak yang ini ini itu sudah sesuai dengan aset yang kita masukkan di awal tadi gitu nah untuk selanjutnya kita buka blocks nah kemudian kita cari di sebelah kiri ini di blocks kita cari button untuk play merak nah ini ada button play merak kita cari kita klik nah terus kita cari yang fungsinya itu ketika di klik dia akan melakukan sesuatu nah ini ya yang when button play merak klik do nah kita pilih yang ini kita drag ke sini nah kemudian apa yang akan terjadi jika di klik nah kita akan call player nya untuk start jadi kita cari player di paling kemudian kita cari yang call player merak start nah ini kita drag lagi ke sini seperti itu nah teman teman harus mengulangi hal tersebut hingga 6 kali hingga seluruh seluruh player nya itu sudah di berikan fungsi seperti itu gitu ya jadi itu contohnya nah kita ulangi keseluruhannya hingga selesai hingga seluruh hewan itu di berikan suaranya seperti itu player ayam ini contohnya jika sudah semua kurang lebih akan seperti ini di dalam blocks nya selanjutnya saya akan menambahkan kita akan menambahkan fungsi selanjutnya yaitu ketika kita klik button explore dia button akan membuka halaman baru nah contohnya ini ya pada button explore ayam nah ini ketika kita kita gunakan yang when button explore ayam klik do nah kita gunakan yang ini kita drag seperti biasa nah kemudian dunia ini selanjutnya akan membuka halaman baru kan berarti akan kita cari screennya oh sorry ada di control akan open ini open another screen name kita gunakan ini open another screen name terus kita gunakan text untuk string nama halamannya ini ada disini kita drag lagi nah kemudian kita ketik nama halamannya itu screen underscore ayam nah sesuai seperti nama screen yang disini nah ini bisa kita duplicate semuanya sehingga sebanyak yang kita butuhkan kita duplicate nah kemudian nanti kita tinggal ganti aja karena ini button explore ayam berarti ini bisa kita ganti jadi button explore anjing misalnya harus ini jadi screen jadi screen anjing seperti ini dan seterusnya hingga seluruh button explore nya itu diberikan fungsi setelah kita menambahkan seluruh button explore nya dengan fungsinya masing-masing seperti ini kurang lebih tampilannya oke selanjutnya kita akan pergi ke halaman screen ayam nya ini nah ingatkan di screen ayam itu kita sempat input button untuk back ke home nah disini akan kita berikan fungsinya kita klik button back to home nya ini di bagian sebelah kiri kemudian kita gunakan fungsi yang when button back to home klik akan melakukan sesuatu nah sesuatu yang dilakukan itu dia akan kembali ke halaman screen jadi di control ini kita akan cari fungsi open another screen name nah ini do open another screen name kita ketikan kita kita ketik namanya screen 1 seperti ini ya nah untuk melakukan duplicate di halaman lain itu caranya kita bisa masukkan ini ke dalam backpack kita to add to backpack nah ini bisa kita masukkan jadi nanti datanya itu akan ada di dalam backpack kita yang back to home ini oke kemudian selanjutnya kita bisa langsung ke halaman berikutnya kita ke halaman screen merak ini kemudian kita drag lagi ke sini nah itu akan sudah otomatis seperti itu teman-teman nah untuk selanjutnya bisa teman-teman lanjutkan ke screen selanjutnya dengan cara yang sama yaitu pindah screennya kemudian klik backpacknya kemudian di drag seperti itu kita menambahkan fungsi button back to home kepada masing-masing screen nah sekarang kita bisa langsung mencoba aplikasi ini di kodolor company-an yang ada di handphone kita masing-masing sama caranya seperti yang sebelumnya kita ke screen kemudian kita klik yang test kemudian connect to companion ketika sudah muncul kodenya bisa langsung kita scan dari kodolor companion yang ada di ponsel kita seperti ini kemudian kita cukup menunggu hingga aplikasinya muncul di layar ponsel kita berikut adalah list dari list view yang telah kita buat dengan berbagai jenis hewan kemudian jika kita coba untuk play suara ayam akan terdengar suara ayam juga untuk hewan yang lainnya akan terdengar suaranya seperti itu dan jika kita klik button explore seperti ini contoh explore ayam dia akan membuka ke ensik ke klopedia ayamnya dan akan muncul juga halaman wikipedia seperti ini dan jika kita klik back to home tentu saja dia akan kembali ke screen satunya seperti itu kurang lebih aplikasi sederhana kita tentang kenali suara hewan hari ini terima kasih selamat mencoba sampai jumpa Terima kasih.